Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengan pendapat. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi minta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tingkatkan promosi untuk menarik minat masyarakat. Kabupaten Kerinci merupakan wisata berpotensi tinggi dalam menarik wisatawan. Namun permasalahan pariwisata ke Kabupaten Kerinci hingga hari ini tentu sangat diputuhkan keamanan, kenyamanan, dan transportasi. Salah satunya penerbangan. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi selasa 17 Januari 2023, dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah. Ia mengatakan untuk pengembangan pariwisata di Jambi, pihaknya minta disput par Jambi dalam promosi ditingkatkan, perbaikan infrastruktur dan transportasi udara. Selain itu, ia juga meminta agar transportasi penerbangan ke Kerinci harus disiapkan. Hal ini dikarenakan sejak pandemi COVID-19 hingga sekarang, Bandar Udara Depati Parpo di Kabupaten Kerinci masih belum dibuka. Dirinya berharap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi agar lebih kiat mempromosikan pariwisata yang ada di Jambi. Dan maksudnya, ketika hari ini kita berbicara Provinsi Jambi, pariwisata tentu Kabupaten Kerinci. Nah, hari ini permasalahan Kabupaten Kerinci adalah belum adanya masuk ke depan. Cerita bohong, ketika kita berbicara pariwisata terlebih ini, penerbangan belum ada. Karena orang yang mau berwisata yang otomatis, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang mau head. Walaupun di, maksudnya yang dari luar daerah, untuk persiapan daripada penerbangan yang harus kalahkan. Akses, akses udara.